Selamat datang di Pusat Belajar Online Sahabat-sahabatku yang smart Kali ini kita akan belajar sifat-sifat bilangan berpangkat Khususnya sifat pembagian bilangan berpangkat Nah, jika sebelumnya Anda telah mempelajari perkalian pada bilangan berpangkat Maka tentu Anda tidak mengalami kesulitan Saya coba contohkan langsung ya Misalnya, pada pembagian bilangan berpangkat 3 pangkat 5 dibahagi dengan 3 pangkat 3 Maka hasilnya ini sama dengan Ini saya dikelompokkan dulu berdasarkan pangkatnya ya Nah, dari sini bisa kita lihat Ini bisa kita katakan M Ini bisa kita katakan N Nah, M ini memiliki M atau dikatakan M faktor ini sama dengan 5 faktor N faktor ini sama dengan 3 Nah, hasil dari perkalian ini itu sama dengan Perkalian Pembagian bilangan berpangkat ini adalah Sama dengan 3 Dikali dengan 3 Nah, 3 dikali dengan 3 Maka, 3 dikali dengan 3 kemudian akan menghasilkan Pangkat 3 berpangkat 2 Oke, 3 berpangkat 2 Maka, dari sini jelas bahwa Jika M N Adalah bilangan bulat positif Bilangan bulat positif Dan Ingat baik-baik dan P Adalah Bilangan bulat maka P pangkat M Kita bahagi dengan P pangkat M Kita bahagi dengan P pangkat M Maka hasilnya itu adalah P P Kali P Karena M nya tidak ditentukan nilainya Maka kita Berikan titik-titik Kali P Kita bahagi dengan Kita kelompokkan lagi Kita bahagi dengan P P P kali P P kali P Kali N nya juga tidak ditentukan Maka ya Kita beri titik-titik Sampai pada Kali P Nah Dari hasil perkalian ini Kita kemudian bisa mendapatkan hasilnya Bahwasannya P pangkat M bahagi P pangkat N itu Sama dengan Ya Sama dengan P Ya P Dikali dengan P Dikali dengan Dikali dengan P Nah Bagaimana bisa seperti ini Maka Bagaimana bisa seperti ini Seperti hal yang contoh di atas Maka bisa kita lihat bahwasannya Dimana M faktor Ya N faktor Di sebelahnya itu terjadi pengurangan Jadi oke Terjadi pengurangan Maka Dari sini kemudian kita bisa mengambil Suatu Kesimpulan bahwasannya ketika P P Berpangkat M Dikali dengan P Pangkat N P Pangkat N ya Itu hasilnya Sama dengan P Pangkat M Dikurangi dengan N Oke Jadi Jadi ingat baik-baiknya Ketika P Pangkat M Ya Dibahagi dengan P Pangkat N Maka hasilnya itu adalah P Pangkat M Kurang N Oke Teman-teman sekalian Demikian tutorial dari kami Selamat belajar di rumah Oke Salam kami pusat belajar online Terima kasih telah menonton